Seruling gading jilid 19. Ayu tersenyum. Sulit, akan tetapi ku mulai mengerti sedikit-sedikit, Kakang, hahaha kiae jaya wijaya tertawa bergelak. Mengerti sedikit-sedikit sudah merupakan suatu kemajuan, Ayu. Jauh lebih baik daripada mengaku segalanya padahal sesungguhnya masih tidak mengerti apa-apa, Baiklah kalau begitu, aku tidak berterima kasih kepada Kakang Parmadi, melainkan kepada Gusti Auloh. Dan sekarang aku akan menjadi alat Gusti Auloh untuk membuat masakan yang enak-enak dan kuhidangkan kepada Kakang Parmadi, Alhamdulillah. Itu pun merupakan berkah Gusti Auloh yang diberikan kepada melalui tanganmu, Ayu. Ayu Puspa tertawa manis dan ia pun berlari ke belakang untuk menyembelih ayam dan membuatkan masakan untuk Parmadi. Kiae jaya wijaya juga membujuk agar Parmadi bermalam di pondoknya karena hari telah menjelang senja. Tapi saya harus melanjutkan perjalanan saya, ayang, kata Parmadi, menolak halus. Sekarang sudah sore, Parmadi. Sebentar lagi hari menjadi gelap. Apakah engkau akan melanjutkan perjalanan naik perahu di malam hari? Itu sungguh berbahaya. Sebaiknya engkau melewatkan malam di pondoku ini dan besok pagi-pagi baru melanjutkan perjalanan. Ayu tentu akan kecewa dan marah-marah sekali kalau engkau pergi sekarang, padahal ia sedang sibuk mempersiapkan hidangan untukmu. Dan katamu sendiri rejeki itu pun pemberian gusti Allah, apakah engkau berani menolak rejeki bujukan itu membuat Parmadi akhirnya mengalah. Tidak ada buruknya dan tidak ada ruginya kalau malam ini dia bermalam di rumah kakek yang bijaksana dengan cucunya yang manis dan bersikap akrab dengannya. Setelah mandi, Parmadi diajak makan malam. Dia mendapat kenyataan bahwa darah cantik manis yang memiliki kedikdayaan yang mengagumkan itu ternyata memiliki kepandayan lain yang juga mengagumkan, yaitu memasak. Hanya beberapa macam masakan terdiri dari daging ayam dan sayur-sayuran, namun semua masakannya terasa lezat sekali, terutama sambalnya. Lalapan mentah berupa obis, kol, kacang panjang, terong, dan mentimun dengan sambal menjadi paduan yang cocok dengan daging ayam goreng. Juga masakan kangkung dengan daging ayam dan dua masakan sayur lain amat lezatnya. Semua itu dilengkapi dengan minuman rujak-degan, kelapa muda, yang manis-manis gurih. Parmadi merasa kenyang dan nyaman. Wah, kalau setiap hari aku makan seperti ini, dalam waktu sebulan saja aku pasti menjadi gemuk sekali. Ucapan ini terdengar lebih menyenangkan dan membanggakan daripada pujian bahwa masakannya lezat. Sepasang matuh ayu puspa bersinar dan kedua pipinya berubah kemerahan, bibirnya tersenyum ketika ia memandang kepada Parmadi. Ayah, masakan orang desa mana bayis lezat menyamai masakan gadis-gadis kota, kakang? Bilang saja masakanku cemplang, aku juga tidak apa-apa, kok. Tidak usah merayu Parmadi tersenyum. Ayu, mulut yang bicara memang bisa saja berbohong dan merayu, akan tetapi mulut yang makan dengan lahap sampai tambah-tambah tiga kali, tentu tidak berbohong dan menjadi bukti bahwa mulut itu menikmati apa yang dimakannya. Dan aku tadi maka dengan gembul, bertambah nasi sampai tiga kali Kiai Jaya Wijaya tertawa bergelak mendengar ucapan Parmadi ini. Hahaha, engkau kalah, Ayu. Dan aku sendiri memperkuat pendapat Parmadi tadi bahwa masakanmu sekarang ini lezatnya luar biasa. Sungguh aku merasa heran. Masakanmu setiap hari juga enak, akan tetapi tidak sehebat apa yang kau masak sore ini ayuh. Eh yang kata Ayu tersiput dan cepat-cepat gadis itu membersihkan meja dan membawa sisa hidangan ke dapur. Malam itu mereka bertiga bercakap-cakap di bawah sinar lampu gantung. Terpaksa Parmadi menceritakan keadaan dirinya, tentang orang tuanya yang terbunuh ketika dia berusia 10 tahun, dan tentang gurunya, Resitejo Wening yang mengambilnya sebagai murid ketika dia berusia 18 tahun. Dan sekarang ini engkau melakukan perjalanan berperahu di sepanjang Bengawan Solo. Hendak pergi ke manakah? Kakang Ayu bertanya. Yang Resitejo Wening berpesan agar aku selalu membantu Mataram. Karena mendengar bahwa Mataram berusaha menundukkan Madura dan Surabaya, maka aku hendak pergi ke sana untuk membantu Mataram. Mataram, Kiai Jaya Wijaya mengangguk-angguk. Engkau benar, Parmadi. Memang Mataram harus dibantu oleh para satria dan pendekar. Mataram berusaha untuk mempersatukan semua wilayah Jawa Dwi Pak untuk menyusun kekuatan menentang kompeni Belanda. Sayang aku sudah tua rentah, kalau aku masih muda dan kuat aku tentu akan membantu Mataram pula kakang Parmadi. Engkau tadi mengatakan bahwa kita harus menjadi alat yang dipergunakan oleh Gusti Auloh. Apakah membantu Mataram itu sesuai dengan kehendak Gusti Auloh? Tiba-tiba Ayu Puspa bertanya dan pertanyaan ini mengejukan elangnya yang menganggap pertanyaan itu lancang. Akan tetapi Parmadi tersenyum dan merasa kagum akan keterbukaan gadis itu. Baik sekali kalau orang mau bertanya akan sesuatu yang membimbangkan hatinya. Sungkan bertanya membuat orang tetap bodoh, bahkan mungkin menimbulkan prasangka yang bukan-bukan. Tentu saja, Ayu. Gusti Auloh memberi berkah kepada manusia dengan adanya persamaan suatu bangsa yang mempunyai sebagian dari dunia ini sebagai tempat tinggal dan tanah airnya, di mana dia lahir hidup dan mati. Sudah sepantasnya lah kalau kita menjaga persatuan saling bantu dan saling tolong menolong di antara sebangsa dan membelat tanah air yang diberikan Gusti Auloh kepada kita. Ini merupakan tugas para Satria. Satria itu selalu harus mengayuhayuning buwana, mengusahakan keselamatan dunia, dan hal ini jelas merupakan alat Gusti Auloh. Kalau menjadi alat setan tentu hanya akan merusak keselamatan dunia. Gusti Sultan Agung di Mataram berniat baik, ingin mempersatukan seluruh Nusa Jawa untuk menggalang persatuan dan menyusun kekuatan guna menentang kompeni Belanda, Seng Angkara Murka. Bumi Nusantara ini diciptakan Gusti Auloh untuk kita, bukan untuk Belanda yang telah dikurniai bumi tersendiri di negaranya. Namun mereka hendak menguasai tanah air kita. Hal itu berarti kompeni Belanda diperalat setan dan kita yang menentangnya menjadi alat Gusti Auloh untuk menentang ke Angkara Murkaan. Karena itulah aku tidak ragu-ragu membela Mataram untuk menundukkan Madura dan Surabaya agar kedua daerah itu mau bersatu dengan Mataram untuk menentang Belanda, mendapat keterangan panjang lebar itu Ayu Puspa mengangguk-angguk. Kalau begitu, aku pun ingin membantu Mataram Ayu berkata penuh semangat. Ah, Ayu! Ingatlah bahwa engkau seorang wanita. Perang bukan tugas seorang wanita. Ahem, apa bedanya, Ayang? Aku ingin ikut kakang Parmadi untuk membantu Mataram. Aku juga tidak takut bertempur dalam perang. Bukankah Ayang telah mengajarkan banyak aji kesaktian kepadaku? Jangan, Ayu! Semua prajurit dan senopati adalah laki-laki belaka. Engkau hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau engkau maju sebagai prajurit, Ayu. Parmadi dapat melihat pandang mata penuh kekhawatiran dari kakek itu dan dia maklum bahwa Kiai Jaya Wijaya merasa gelisah kalau-kalau ditinggalkan cucunya yang amat dikasihnya dan juga yang merupakan satu-satunya anggauta keluarganya yang menemaninya. Maka dia pun cepat berkata untuk mendukung kakek itu dan membujuk Ayu. Apa yang dikatakan yang itu benar, Ayu? Selain itu, apakah engkau tega meninggalkan ayang yang sudah tua ini hidup seorang diri di sini? Siapa yang akan melayaninya? Siapa akan mencuci pakaian dan memasak makanan? Tidak kasihan kah engkau padanya diingatkan demikian, Ayu puspa memandang kakeknya dengan bimbang. Kiai Jaya Wijaya berkata lirih, Ayu, aku tidak ingin menghalangi keinginanmu. Kalau engkau hendak pergi, yah, pergilah. Aku akan berusaha semampuku untuk mengurus diriku sendiri, melihat pandang matu kakeknya demikian sedih, Ayu lalu duduk mendekatinya dan memegang lengannya. Tidak, ayang. Jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkan ayang. Aku tadi hanya tergugah semangatku oleh ucapan kakang Parmadi, hati kakek itu menjadi lega. Memang dia sudah tua renta dan satu-satunya kegembiraan hidupnya adalah melihat cucunya. Kalau dia ditinggalkan Ayu puspa dan hidup seorang diri, dia akan menderita sekali, bukan hanya karena kesepian akan tetapi terutama sekali karena merasa bahwa dirinya tidak dibutuhkan siapapun lagi, tidak ada gunanya di dunia ini. Kalau ada Ayu di sampingnya, sedikitnya dia dapat mermimbing cucunya itu, dapat memperdalam ilmu-ilmu cucunya, dapat mengawasinya dan memberinya nasihat. Memang paling berat bagi seseorang dalam hidupnya kalau dia sudah merasa bahwa dirinya tidak ada gunanya lagi, tidak ada yang membutuhkannya lagi. Setelah malam tiba, Kiai Jaya Wijaya meninggalkan dua orang muda itu yang masih duduk bercakap-cakap di beranda depan. Bulan mulai muncul menghujani bumi dengan cahayanya yang lembut sehingga suasananya menjadi indah dan sejuk sekali. Kalau terang bulan seperti ini, lebih nyaman duduk di taman bunga. Apalagi karang bunga harum dalu kesukaanku sedang berkembang. Mari kita duduk di sana, kakang, ajak Ayu Puspa. Engkau mempunyai taman bunga tanya Parmadi sambil ikut bangkit berdiri. Tentu saja. Taman itu berada di kebun belakang. Aku sendiri yang merawata setiap hari. Mari kita ke sana. Mereka berdua keluar dari pintu sam dan berjalan keluar rumah, lalu memblok ke belakang. Benar saja, dalam cahaya bulan yang redup tampak oleh Parmadi sebuah taman bunga yang cukup mungil. Baru memasuki taman itu dia sudah disambut harum bunga putih kecil-kecil yang bernama bunga harum dalu itu. Memang harum bukan main, menambah keindahan malam terang bulan di taman itu. Banyak pula bunga mawar dan melati di situ yang juga menyiarkan haruman yang khas, walaupun masih kalah oleh keharuman bunga harum dalu yang kuat itu. Di tengah taman kecil itu terdapat sebuah umpang ikan yang hanya 2 meter luasnya, berbentuk bundar. Ada setangkai bunga teratai merah di tengah kolam, akan tetapi malam itu bunganya menguncup. Biasanya berkembang di pagi hari. Ikan-ikan emas berenang hilir mudik dan bulan yang terbayang di dalam kolam menari-nari. Di dekat kolam itu terdapat sebuah bangku kayu panjang dan kesitulah Ayu mengajak Parmadi duduk. Mereka duduk berdampingan di atas bangku. Mereka berdiam diri dan Parmadi bahkan dapat menikmati suasana terang bulan di taman kecil itu karena mereka berdiam diri. Udaranya demikian sejuk segar. Yang tercium hanya keharuman bunga-bunga. Yang terasa hanya kesejukan udara, terkadang diselingi semili rangin lembut. Kadangkala terdengar bunyi perciaya ketika seekor ikan meloncat ke atas permukaan air, mungkin untuk memandang bulan lebih jelas lagi. Terdengar oleh Parmadi yang sedang memandang gerakan lembut ikan-ikan berenang di permukaan air helaan nafas dan teringatlah dia bahwa Ayu sedang duduk di sebelahnya. Dia menoleh dan tertegun ketika bertemu pandang dengan gadis itu. Ayu sedang menatap wajahnya dengan matu yang demikian aneh. Matu itu redup, bahkan setengah terpejam, seperti matu yang mengantuk. Sinarnya kosong, seperti melamun dan bibir yang merah segar itu sedikit terbuka. Akan tetapi pandang matu itu seolah menelannya. Parmadi menjadi salah tingkah, sungkan dan bingung. Dia tak sanggup menentang wajah gadis itu lebih lama lagi lalu dia menundukkan pandang matanya sehingga kini yang tampak adalah bagian dada dan perut gadis itu. Ketika pandang matanya melihat gagang patrem yang terselip diikat pinggang Ayu. Teringatlah Parmadi bahwa itu adalah patremnya, pemberian muriani, yang dipinjamkan kepada Ayu ketika mereka menghadapi gerombolah warga bajul petak di kedung serengenge itu. Karena dia sedang salah tingkah dan gugup dipandang seperti itu oleh Ayu, maka begitu melihat patrem itu, langsung saja dia berkata, Ayu, itu patrem yang kupinjamkan kepadamu. Kembalikanlah kepadaku, akan tetapi gadis itu tidak menjawab dan ketika Parmadi mengangkatmu, memandang, dia mendapatkan Ayu masih bengong seperti tadi menatap wajahnya. Ayu barulah gadis itu gelagapan, seperorang kaget dan sadar dari tidurnya. Ya, eh, ada apa, kakang Parmadi masih gugup. Anu, kuharap engkau suka mengembalikan patrem yang kau pinjam dariku itu, patrem Ayu memandang ke arah keris kecil yang berada di pinggangnya dan tangan kanannya meraba gagang patrem itu. Kakang Parmadi, patrem adalah senjata seorang wanita. Untuk apa engkau membawa patrem sedangkan seruling gadingmu merupakan senjata yang teramah tampuh? Bagaimana kalau patremmu ini ku minta untuk dijadikan kenang-kenangan dan tanda metu, tapi, itu, sesungguhnya bukan patremku, Ayu, eh. Kalau begitu, milik siapa ini Ayu mencabut patrem itu, memegang dan mengamati dalam cahaya bulan. Milik seorang wanita, oh haha. Milik seorang wanita. Lalu bagaimana dapat berada padamu, kakang ia memberikannya kepadaku, sebagai tanda persahabatan, ah, begitukah? Pantas tidak dapat ku berikan padaku. Nih, simpanlah katanya ketus dan mendorongkan patrem ini ke arah Parmadi. Pemuda itu menerimanya dan menyelinapkan patrem itu dinggangnya. Ayu diam saja, hanya mendudukan muka. Parmadi juga tidak berani memandangnya, tidak berani bersuah karena dia merasa bersalah walaupun tidak tahu persis macam apa kesalahannya itu. Sampai lama suasana sunyi. Parmadi mendengar gadis itu menghela nafas panas beberapa kali. Akhirnya terdengar suara Ayu bertanya, agak kaku suaranya. Kakang, siapakah ia? Ia siapa balas tanya Parmadi yang masih merasa tidak nyaman hatinya. Itulah sahabatmu yang memberi patrem kepadamu kata Ayu ketus. Oh, itu? Ia adalah seorang sahabat di waktu remaja. Kurang lebih enam tahun yang lalu ketika aku meninggalkan dusun Pakis di lareng gunung lawu, ia memberikan patrem itu kepadaku sebagai tanda persahabatan dan sejak itu aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Hening lagi sejenak lalu Ayu bertanya lagi, siapa namanya-namanya? Eh, namanya Muriani, berapa usianya sekarang? Usianya Parmadi mengingat-ingat Muriani dua tahun lebih muda daripada dia. Sekitar 21 atau 22 tahun begitulah. Hem, sudah tua kata Ayu Puspa masih cemberut. Parmadi tertawa dalam hatinya. Betapa anehnya sikap gadis ini. Apakah semua gadis seperti ini anehnya? Muriani dikatakannya sudah tua. Akan tetapi dia tidak mau berbantahan dengan gadis yang kelihatannya tidak senang, bahkan seperti orang marah itu. Ya, sudah tua, katanya singkat. Hening lagi. Kini agak lama dan Parmadi merasa betapa sunyi dan dinginnya alam itu. Awan tipis berarak perlahan nutupi bulan sehingga cahaya bulan menjadi semakin redup. Beberapa kali Parmadi melirik ke arah Ayu dan dia melihat gadis itu seperti sedang termenung, pandang matanya tertuju ke arah kolam di mana tampak ikan-ikan berenang di permukaan air. Cantikah Muriani itu pertanyaan itu terdengar tiba-tiba dan gadis itu tetap memandang ke air, tidak menoleh pada Parmadi. Hem, apa? Oh, ya, ia memang cantik, jawab Parmadi sejujurnya dan terjadi keandahan dalam benaknya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mulai membanding-bandingkan kecantikan Muriani dengan kecantikan Ayu Puspa. Cantik mana antara ia dan aku kini Ayu menoleh dan menatap matanya Parmadi agak gelagapan. Pertanyaan itu seolah menggambarkan bahwa Ayu dapat membaca apa yang berada dalam benaknya saat itu. Cantik mana antara ia dan engkau Parmadi menatap wajah itu. Awan telah pergi, tidak lagi menghalangi cahaya bulan. Wajah Ayu yang dekat dengannya tampak jelas. Betapa indah alis yang kecil hitam melengkung rapi itu. Bulu metu yang lentik itu. Metu yang bersinar tajam. Hidung dan terutama mulut dengan bibirnya yang aduhai itu. Wah, sukar menilai, Ayu. Iya dan. Engkau sama-sama cantik, jelita. Benar, aku tidak berbohong. Bukan hanya sama cantiknya, akan tetapi juga sama dikdayanya, sama, eh, lincahnya, dia mengubah kata galak menjadi lincah. Banyak sudah laki-laki jagoan ia kalahkan dan ketika itu ia berusia remaja, baru 16 tahun, aneh. Gadis itu kelihatan marah. Matanya mengeluarkan sinar marah, bibir yang indah itu cemberut. Hem, ingin sekali aku bertemu dengan Muriani dan mengajaknya bertanding. Ingin aku mengetahui apakah ia akan mampu mengalahkan aku. Parma diterkejut dan menatap wajah Ayu. Dua pasang metu bertemu pandang, saling menyelidiki seolah hendak menjenguk ke dalam pikiran masing-masing. Ayu, mengapa engkau berkata begitu? Mengapa engkau seperti marah dan membenci Muriani? Ia tidak bersalah apapun kepadamu. Bahkan engkau pun tidak pernah berjumpa dengannya, tidak mengenalnya. Ayu menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan pula, Kakang Parmadi, mengapa siang tadi engkau begitu baik ketauku? Mengapa engkau menyelamatkan aku? Mengapa engkau membelaku tentu saja, Ayu? Karena engkau pun cantik sekali. Engkau pantas untuk dibela, dengan taruhan nyawa sekalipun, jawab Parmadi dengan suara dan pandang mati serius. Akan tetapi, kenapa malam ini engkau, begini kejam kepada ku Ayu lalu menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis sesenggukan. Tangisnya begitu mengguguk dan menyedihkan sehingga kembali Parmadi terkejut dan terheran-heran. Dia kejam kepada Ayu Puspa. Bagaimana pula ini? Melihat gadis itu menangis dan kedua pundaknya bergoyang-goyang, suara tangisnya terisak-isak, dia menjadi kasihan dan digesernya duduknya mendekat, lalu disentuhnya pundak gadis itu dengan lembut. Ayu, kenapa engkau menangis? Suara pemuda itu demikian lembut dan suara ini bahkan membuat tangis Ayu semakin terseduh-seduh. Parmadi merasa ibadah jari tangannya dengan lembut mengelus rambut kepala Ayu. Merasakan sentuhan ini, tiba-tiba Ayu merangkul pinggang Parmadi dan merapatkan mukanya di atas dada pemuda itu sambil menangis. Parmadi terkejut, akan tetapi mau tidak mau dia merangkul dan mengelus kepala yang bersandar di dadanya untuk menghibur. Ayu, engkau kenapakah? Tanya Parmadi hati-hati. Jantungnya berdebar kencang. Sekali lagi dia telah berpelukan dengan Ayu. Yang pertama Ayu merangkulnya karena girang melihat. Dia tidak mati tertimpa pohon randu alas yang tumbang. Dan kini gadis itu kembali merangkulnya sambil menangis sedih. Dan dia merasa jantungnya berdebar kencang merasakan betapa tubuh yang hangat, lunak dan padat itu mendekap dadanya. Timbul gairah dalam hatinya untuk mendekap lebih erat, untuk menciumi muka yang basah air metu itu. Dia sudah menundukkan mukanya, mendekat muka gadis itu, akan tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa nafsu berahi menguasainya dan kalau dorongan berahi itu dia turuti, maka akan tidak baiklah jadinya. Sebelum hidung dan bibirnya menyentuh muka Ayu yang dengan mati setengah terbuka dan pandang sayu seolah menanti datangnya ciuman, Parmadi menguatkan hatinya dan dia memindahkan arah mukanya dan mencium rambut yang hitam lebat itu. Rambut itu halus sekali dan keharuman melatih menyegarkan hidungnya. Dalam beberapa detik lamanya terjadi pertarungan hebat dalam hati Parmadi. Sebagai seorang pria yang usianya sudah 23 hampir 24 tahun, wajarlah kalau gairah berahinya sedang kuat-kuatnya. Nafsu ini mendorongnya dengan amat kuat. Akan tetapi dia menyadari bahwa kalau diperturutkan, hal itu amatlah tidak baik. Ayu bukan apa-apanya, dan dia pun teringat akan Muriani yang sampai kini masih dia anggap sebagai gadis yang dicintainya, walaupun dia tidak yakin benar akan hal itu karena kini gadis itu hanya tinggal kenangan. Kalau nanti dia bertemu dengan Muriani, barulah dia akan dapat memastikan apakah dia mencinta gadis itu ataukah tidak. Dia suka dan kagum kepada Ayu Puspa, akan tetapi cinta. Dia sendiri tidak tahu. Ketika merasa kepalanya dicium, Ayu merangkul pinggang Parmadi lebih herat lagi. Engkau, engkau kejam, Kakang, mendengar suara ini, Parmadi merasa lega karena dia merasa bahwa kini dia telah dapat menguasai gejolak nafsu berahinya. Gurunya pernah memberi penjelasan kepadanya tentang nafsu-nafsu, antaranya, nafsu berahi dan sekarang barulah dia mengalami sendiri gejolak nafsu berahi yang amat kuat dan yang menjatuhkan banyak orang, bahkan orang bijaksana, orang pandai, para raja dan satria. Banyak yang tergelincir dan jatuh karena pengaruh nafsu berahi yang teramat kuat ini. Nafsu berahi, seperti semua nafsu dalam jasmani manusia, memang menjadi peserta manusia sejak emawasia dilahirkan. Nafsu-nafsu ini mutlak penting bagi kehidupan manusia di dunia, demikian daulur si Tejo Wening menegangkan. Tanpa adanya nafsu-nafsu daya rendah yang bertingkat-tingkat ini dalam diri manusia, maka manusia takkan dapat hidup di dunia seperti sekarang ini. Dengan bekerjanya nafsu dalam hati akal pikiran manusia, maka manusia dapat memperoleh kemajuan karena nafsu membuat pikiran menjadi pandai membuat segala sesuatu demi kesejahteraan dan kesenangan hidup di dunia. Nafsu merupakan peserta yang baik kalau dibiarkan menjadi peserta, menjadi hamba, menjadi pelayan. Akan tetapi manusia tidak boleh lengah. Sekali nafsu dibiarkan meraja lelah, maka dia akan menguasai hati akal pikiran manusia sehingga keadaannya menjadi terbalik. Manusia yang akan diperbudak nafsu sehingga dia akan melakukan apa saja, bahkan yang sejahat-jahatnya, demi untuk memuaskan keinginan nafsu. Kalau nafsu berahi menjadi pelayan, manusia dapat memanfaatkannya sebagai pencurahan kasih sayang yang paling mendalam antara suami-isteri, bahkan nafsu berahi menjadi sarana terpenting bagi perkembang biakan manusia. Akan tetapi kalau nafsu berahi dibiarkan memperbudak manusia, maka akan terjadilah perjinaan, perkosaan, pelacuran dan sebagainya, tindakan penuh kemaksiatan yang semata metu dilakukan untuk memuaskan nafsu berahi. Demikian pula dengan nafsu-nafsu daya rendah lainnya. Kalau dibiarkan menguasai kita, maka kita akan terseret ke dalam lembah dosa. Kita harus selalu waspada dan hati-hati karena nafsu-nafsu itu memergunakan segala macam kesenangan dan keenakan sebagai umpan untuk memancing kita. Hanya Dewa Ruci saja yang dapat menolong kita, demikian Resite Jowening berkata. Para Madi tahu bahwa yang dimaksudkan Dewa Ruci itu adalah roh suci, yaitu kekuasaan Gusti Allah. Hanya dalam bimbingan Dewa Ruci sajalah manusia akan mampu melawan pengaruh nafsu-nafsunya sendiri yang teramat, kuat. Aku kejam kepadamu, Ayu. Apa maksudmu? Tanya Parmadi dan dengan lembut dia merenggangkan tubuhnya dan membantu gadis itu duduk kembali di sampingnya. Ayu duduk dan menghapus air matanya. Engkau mencinta gadis itu. Engkau mencinta muriani, kata Ayu dengan mulut cemberut. Ah, jangan berkata begitu, Ayu. Muriani dan aku hanya bersahabat, persahabatan di waktu kami remaja. Parmadi berkata jujur karena sesungguhnya dia nendiri belum yakin apakah dia benar buar mencinta muriani, ataukah itu hanya angan-angan seorang remaja saja. Kalau dia bertemu dengan muriani sekarang, barulah dia akan dapat memastikan apakah ada cinta di antara mereka. Mendadak saja terjadi perubahan pada wajah Ayu. Kecemberutannya sirna, terganti wajah yang berseri dan matu yang bersinar, walaupun kedua pipinya renasi basah. Bibirnya tersenyum manis dan kedua tangannya menangkap kedua tangan Parmadi. Kalau begitu, engkau suka kepadaku, Kakang? Tentu saja, Ayu, kata Parmadi sejujurnya. Aku kagum dan suka padamu. Gadis itu tampak semakin gembira. Genggaman kedua tangannya pada tangan Parmadi semakin kuat. Kakang Parmadi, ah, Kakang. Apakah cintamu padaku sebesar cintaku kepadamu? Bukan main kagetnya hati Parmat mendengar pertanyaan itu. Gerawat, pikirnya. Jawabannya tadi, yang menyatakan bahwa dia kagum dan suka kepada Ayu agaknya disalahartikan oleh gadis itu. Rasa suka dianggapnya cinta. Akan tetapi sebelum dia menjawab, tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak dan muncullah kiai jaya wijaya. Hahaha, bagus sekali. Sungguh berbahagia sekali hatiku mendengar bahwa kalian berdua saling, mencinta. Ah, ini merupakan anugerah gusti Allah yang paling besar, bagi hidupku. Parnadi, aku berterima kasih sekali bahwa engkau mencinta Ayu dan suka menerima cucuku sebagai calon isterimu. Sebaiknya pernikahan segera dilangsungkan karena kalian berdua juga sudah cukup dewasa. Parmadi terkejut bukan main. Lebih gawat titik lagi sekarang. Bukan hanya Ayu Puspa yang salah sangka, melainkan kini bahkan kiai jaya wijaya juga salah kira. Dia cepat melepaskan pegangan kedua tangan Ayu dan bangkit berdiri lalu mundur ke belakang sampai empat langkah. Tidak, tidak. Bukan begitu maksudku, Ayang dan Ayu. Aku tidak ingin menikah, aku tidak jatuh cinta Ayu melompat berdiri, mukanya yang tertimpa cahaya bulan tampak pucat, matanya terbelalak. Apa, apa maksudmu, kakang Parmadi? Engkau tadi memeluku, mengatakan bahwa engkau suka dan kagum kepadaku. Mengapa kini engkau mengingkarinya Parmadi? Jangan kau lumuri budi kebaikanmu dengan mempermainkan cucuku kiai jaya wijaya membentak marah. Afu dan eyang kiai, harap suka mengerti akan perbedaan antara suka dan cinta. Rasa suka kepada seseorang membuat orang ingin menjalin persahabatan yang akrab, sedangkan rasa cinta dapat menjalin hubungan perjodohan. Aku kagum dan suka kepada Ayu, bukan mencinta seperti yang Ayu maksudkan, kau, kau, kiai jaya wijaya lari memasuki rumah dan keluar lagi membawa buntalan pakaian Parmadi, lalu melemparkan buntalan pakaian itu kepadanya. Nah, bawalah pakaianmu dan pergilah tinggalkan kami. Engkau memikat kemudian menghancurkan hati cucuku. Enyahlah. Parmadi menghela nafas panjang dan hendak melangkah pergi, akan tetapi Ayu puspa menghadang di depannya. Tunggu. Enak saja engkau hendak pergi setelah berani menghina aku. Engkau harus menebus dengan nyawamu setelah berkata demikian, Ayu lalu menyerang Parmadi dengan dasyat, mengerahkan seluruh tenaganya. Parmadi mengelak ke kiri, akan tetapi dari kiri kiai jaya wijaya menyambutnya dengan serangan yang lebih dasyat lagi. Siapapun tidak boleh menghina cucuku bentaknya. Kembali Parmadi mengelak dan dia lalu mengerahkan kesaktiannya untuk melompat jauh dan melarikan diri. Gerakannya cepat bukan main, seperti terbang saja. Biarpun kakek dan cucunya itu melakukan pengejaran, namun Parmadi telah jauh meluncurkan perahunya ketika mereka tiba di tepi gedung. Perahu pemuda itu tidak tampak lagi. Ayu hanya dapat menangis ketika dituntun kakeknya pulang ke pondok mereka. Pondok itu berada di tempat terpencil, di luar sebuah hutan di perbatasan daerah Kadipatan, Surabaya. Biarpun terpencil, pondok itu cukup bagus dan kokoh, terbuat dari kayu jati yang kuat. Keadaan di sekitar pondok itu sunyi. Biarpun tidak mencurigakan, namun ternyata pondok itu yang biasanya merupakan tempat peristirahatan kaum bangsawan. Yang kalau sedang berburu di hutan, merupakan tempat yang amat penting bagi para petugas Kadipatan Surabaya yang memimpin jaringan para penyelidik atau metu-metu yang selalu mengamati gerakan yang dilakukan Kerajaan Mataram. Yang memimpin jaringan para penyelidik ini adalah Senopati Ponco Sakti. Panglima ini selain Dikdaya, Sakti Mandraguna, juga amat cerdik sehingga dia menjadi orang kepercayaan Pangeran Pekik, Adipati Surabaya. Bahkan sesungguhnya Senopati Ponco Sakti ini masih paman sendiri dari Pangeran Pekik, atau wanya karena Senopati ini adalah kakak dari ibu Pangeran Pekik. Senopati Ponco Sakti berusia kurang lebih 55 tahun, tubuhnya tinggi besar dan wajahnya jantan dan gagah seperti senggatot kaca dengan kumisnya yang sekepal sebelah. Biarpun dia seorang Senopati, akan tetapi karena tugasnya sebagai pimpinan jaringan penyelidik, dia selalu mengenakan pakaian biasa, tidak seperti seorang Panglima. Sering kali Ki Ponco Sakti berada di pondok itu, terutama kalau mengadakan pertemuan dengan anak buahnya yang tersebar di wilayah Mataram sebagai penyelidik atau kalau dia menerima tamu rahasia terutama sekali dari utusan para sekutu Surabaya, diantaranya Madura dan tentu saja Kumpeni Belanda. Ki Ponco Sakti dahulu adalah seorang Senopati Kadipatan Pasuruan yang gigih mempertahankan Pasuruan ketika diserbu pasukan Mataram. Setelah Pasuruan kalah dan jatuh menakluk kepada kerajaan Mataram, Ki Ponco Sakti melarikan diri dengan hati mendendam kepada Mataram. Dia lalu melarikan diri ke Surabaya di mana dia diterima oleh keponakannya, yaitu Pangeran Pekik, Adipati Surabaya, bahkan diangkat menjadi Senopati yang dipercaya dan diserah tugas penting memimpin jaringan Telik Sandi untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kadipatan Surabaya. Ketik masih menjadi Senopati Kadipatan Pasuruan dahulu, dia terkenal sebagai Senopati Brojo Wiro yang dengan gigih mempertahankan Pasuruan dalam perang melawan pasukan Mataram. Setelah diterima oleh Pangeran Pekik, dia diangkat menadi Senopati dan diberi nama Senopati Ponco Sakti. Dia tidak pernah lagi menggunakan nama lamanya, yaitu Brojo Wiro karena pekerjaannya sebagai pemimpin jaringan Telik Sandi mengharuskan dia merahasiakan masa lalunya agar tidak sampai ketahuan oleh pihak Mataram. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, seorang kakek berusia kurang lebih 65 tahun, kepalanya yang tanpa kain penutup itu kecil dan botak, rambut yang tumbuh di bagian kanan-kiri dan belakang keriting dan masih hitam, mukanya bersih tanpa kumis atau jenggot, hidungnya pesek dan mulutnya kecil, kedua pergelangan tangannya memakai akar bahar hitam, melangkah memasuki pekarangan pondok terpencil dan sunyi itu. Kakek ini tampaknya biasa saja, bahkan seperti seorang tua yang lemah. Akan tetapi siapa yang sudah mengenal ia, akan merasa terkejut melihat kehadirannya. Kakek ini bukan orang sembarangan. Dia seorang datuk besar dari Banten, bekas seorang Senopati kenamaan dari kerajaan Banten, bahkan sekarang pun masih berpengaruh sekali di Banten dan sering dimintai nasihat oleh Raja Banten. Dia adalah Kiai Sidi Kawasa yang sakti mandera guna. Biarpun pondok itu tampak sunyi seolah tidak ada penghuninya, akan tetapi Kiai Sidi Kawasa cukup waspada untuk dapat menduga bahwa tempat itu merupakan tempat yang angker dan berbahaya. Maka setelah tiba di depan berada rumah itu, dia berhenti, lalu dengan suaranya yang lemah lembut dia berseru. Sampu rasun biarpun suaranya lembut dan tidurnya ring, namun ternyata suara itu bergaung dan dapat terdengar sampai jauh karena ketika berseru, dia menggunakan tenaga saktinya. Sampai lama dia menanti, namun tidak ada jawaban. Dia mengulang salamnya dengan suara yang lebih menggemal lagi. Sampu rasun, salam yang berarti maafkan saya sebagai jawaban, tiba-tiba dari empat penjuru meluncur belasan batang anak panah ke arah tubuh kakek itu. Syu'ut, ser-ser-ser kakek botak itu dengan tenang namun cepat memutar tubuhnya keempat penjuru sambil memukulkan kedua telapak tangannya ke depan. Tampak sinar berapi menyambar dari telapak tangannya dan runtuhlah semua anak panah yang menyambar ke arah dirinya dan bahkan ada beberapa batang anak panah kayu yang terbakar. Kiai Sidi Kawasa tertawa terkekeh, akan tetapi sepasang matanya yang agak sipit itu mengeluarkan sinar kemarahan. Hehehe, beginikah caranya orang Surabaya menyambut datangnya sahabat? Kalau begitu, majulah kalian semua. Mari tandingi Kiai Sidi Kawasa, jangan menyerang secara menggelap seperti pengecut. Senopati Ponco Sakti yang bersembunyi dalam rumah itu menjadi terkejut bukan main mendengar kakek itu memperkenalkan namanya. Setelah mengetahui bahwa kakek itu adalah Kiai Sidi Kawasa dari Banten, tergopoh-gopoh dia merapikan pakaiannya dan keluar untuk menyambut tamu agung yang namanya amat terkenal itu. Dia sudah mendengar bahwa Datuk Banten itu seorang yang sakti mandraguna dan juga bersikap memusuhi Mataramaka dapat dianggap sebagai seorang yang sehaluan. Setelah pakaiannya rapi dia lalu keluar dari pintu depan pondok itu dan pada saat itu, para pengawalnya yang merupakan pasukan kecil terdiri dari 15 orang juga sudah muncul dari 4 penjuru dan mengepungkisi di kawasa. Melihat para anak buahnya mengambil sikap memusuhi kakek itu, Senopati Ponco Sakti menghardik, kalian semua mundurlah dan siapkan pesta perjamuan untuk menyambut tamu agung mendengar perintah ini, 15 orang anak buah itu segera mengundurkan diri dan menuju ke belakang pondok. Senopati Ponco Sakti sendiri lalu cepat menghampiri tamunya dan memberi hormat dengan sembah. Kami mohon maaf yang sebesarnya karena tidak mengenal Andika maka kami telah bersikap kurang hormat. Saya, Senopati Ponco Sakti, atas nama Gusti Pangeran Pekik mohon. Maaf dan mempersilahkan Andika masuk agar kita dapat bicara di dalam, heheheheh, aku mendengar dari Kiharia Bakawulung bahwa di sini terdapat jaringan tulik Sandi Surabaya yang dipimpin oleh seorang bekas Senopati Pamekasan yang bernama Kibrojo Wiro. Andika kah orangnya Senopati Ponco Sakti kembali memberi hormat dan menyembah, lalu menoleh ke kanan-kiri. Saya persilahkan Andika untuk masuk dan sebaiknya kita bicara di dalam saja. Kakang Kiai Sidi Kawasa, kakek dari Banten itu terkekeh dan mengangguk-angguk tanda bahwa dia mengerti akan sikap Seng Senopati yang agaknya hendak merahasiakan asal-usulnya itu. Dia lalu mengikuti tuan rumah memasuki pondok dan tak lama kemudian mereka sudah duduk berhadapan di dalam sebuah ruangan tertutup. Benar dugaan Andika, kakang Kiai, dahulu saya adalah seorang Senopati Pasuruan yang membela Pasuruan dari Serbuan Mataram. Setelah Pasuruan jatuh saya melarikan diri ke Surabaya dan oleh Gusti Pangeran Pekik saya diangkat menjadi Senopati mengepalai para telik Sandi yang mengamati gerak-gerik Mataram dan mendapatkan nama Senopati Ponco Sakti. Demi menjaga keamanan tugas saya, saya tidak lagi menggunakan nama Brojo Wiro. Tentu Andika mengerti apa yang saya maksudkan, Hehehe, aku mengerti, Adi Ponco Sakti, harap kakang Kiai memaklumi akan sikap kami yang berhati-hati. Tempat kami ini merupakan tempat rahasia yang hanya dikunjungi kawan-kawan sehaluan yang menentang Mataram. Karena kemunculan Andika tadi yang tiba-tiba dan kami belum mengenal Andika sebelum Andika menyebut nama, maka kami mengira bahwa Andika adalah dari pihak musuh yang hendak melakukan penyelidikan, maka kami langsung menyerang Andika. Hem, aku mengerti, Adi Senopati. Aku juga mengetahui tentang tempat ini dari petunjuk Kiharia Bakawulung. Kakang Haria Bakawulung memang pernah berkunjung ke sini, dan kedatangan Andika ini tentu membawa berita penting sekali. Saya siap untuk mendengarkan, kakang Kiai, sesungguhnya lah. Aku hanya hendak menyampaikan pesan dari Kiharia Bakawulung. Dia yang mengundangku dari Banten ke Madura untuk membantu Madura menghadapi ancaman Mataram dan dia minta kepadaku untuk menghubungi Andika karena ada tugas yang penting sekali. Tugas apakah itu, kakang Kiai? Harap ceritakan dan saya siap melaksanakan kalau hal itu demi membela Surabaya, bukan semata-mata membela Surabaya, melainkan terutama sekali untuk menentang Mataram. Wah, itulah tujuan utamaku dalam membela Surabaya, kakang Kiai. Saya akan menentang dan melawan Mataran, membantu mereka yang memusuhi Mataram, sampai Mataram jatuh atau saya yang mati. Kata Senopati itu penuh semangat. Begini, Adi Senopati. Menurut keterangan Kiharia Bakawulung, Mataram sedang berusaha untuk membujuk Surabaya agar jangan membantu Madura yang akan diserbu oleh Mataram. Sultan Agun akan membujuk Pangeran Pekik untuk bekerjasama dan mengikat perdamaian di antara mereka, kemudian bersama-sama menentang pemerintah Kumpeni Belanda di Jayakarta. Kalau hal ini sampai terjadi, maka tentu saja kedudukan Madura menjadi lemah dan Mataram menjadi semakin kuat. Menurut penyelidikanku ketika aku melakukan perjalanan ke sini, utusan Sultan Agung yang membawa surat yang ditujukan kepada Pangeran Pekik itu sudah meninggalkan Mataram. Karena itu, Kiharia Bakawulung ingin minta bantuanmu agar mengatur rencana bagaimana baiknya untuk menggagalkan usaha Mataram untuk berdamai dan bekerjasama dengan Surabaya, pencoh sakti menghela napas panjang. Saya sudah mengkhawatirkan hal ini akan terjadi. Memang Gusti Pangeran Pekik agak lemah menghadapi Sultan Agung. Akan tetapi, serahkan hal ini kepada saya, Kakang Kiai Sidi Kawasa. Saya akan dapat mengatur agar usaha Sultan Agung itu tidak akan berhasil, Kiai Sidi Kawasa lalu dijamu pesta makan oleh Senopati Ponco Sakti. Setelah puas bercakap-cakap, Datuk dari Banten itu lalu meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan ke Madura memenuhi undangan Kiharia Bakawulung. Setelah tamunya pergi, Senopati Ponco Sakti memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk merundingkan persoalan yang disampaikan oleh Kiai Sidi Kawasa kepadanya itu. Dia maklum bahwa Pangeran Pekik memang tidak begitu keras sikapnya terhadap Mataram dan kalau Sultan Agung benar-benar hendak membujuknya, bukan tidak mungkin Pangeran Pekik akan menjadi lunak hatinya. Ponco Sakti lalu mengatur siasat Nyeca. Dia sudah merencanakan sebaik-baiknya untuk menggagalkan usaha Sultan Agung. Dengan menyebar anak buahnya, mudah saja baginya untuk segera dapat menemukan orang yang menjadi utusan Sultan Agung untuk pergi menghadap Pangeran Pekik dan menyampaikan surat Raja Mataram itu. Diam-diam Ponco Sakti mengatur agar utusan itu selalu dibayangi. Utusan yang dimaksudkan itu adalah seorang perwira kerajaan Mataram, yaitu Tumenggung Alat Palat yang dibantu oleh seorang perwira rendahan bernama Katawangan. Kedua orang ini menunggang kuda dan memasuki Kadipatan Surabaya tanpa halangan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sejak dari perbatasan mereka diam-diam dibayangi beberapa orang kepercayaan Ponco Sakti. Sebagai utusan Mataram, dengan mudah Tumenggung Alat Palat bersama pembantunya diperkenankan menghadap Pangeran Pekik yang menerima mereka berdua dengan ramah. Tumenggung Alat Palat merupakan tokoh yang cukup terkenal sehingga Pangeran Pekik juga mengenalnya. Dia seringkali menjadi Senopati Mataram dan namanya terkenal ketika Mataram menaklukan daerah-daerah di Jawa Timur. Karena yang datang menghadap adalah seorang utusan Mataram, maka Pangeran Pekik tentu saja ingin pula memperlihatkan keangkeran Kadipatan Suranya. Dia menyambut utusan itu di ruang yang besar dan megah dan di situ berbaris rapi dan tanpa kokoh kuat berwibawa sepasukan pengawal yang berjumlah dua losin para jurid berpakaian mewah. Karena utusan itu adalah utusan pribadi Sultan Agung, bukan utusan kerajaan dengan urusan yang terbuka, maka tidak ada menteri atau Senopati yang hadir, juga tidak ada keluarga Kadipatan. Ah, kiranya pamantu menggung Alat Palat yang datang menghadap sebagai utusan pamanda Sultan Agung di Mataram. Bagaimana kabarnya, Paman? Baik-baik saja kah selama dalam perjalanan ke Surabaya Tumenggung Alat Palat memberi hormat dengan sembah. Berkat pangestu paduka, keadaan hamba baik-baik saja dan dapat sampai di sini dengan selamat. Hamba mengaturkan sembah sujud dan hormat hamba, Gusti, terima kasih, pamantu menggung sebagai utusan pamanda Sultan, berita apakah yang Andika bawa kesini? Pamanda Sultan mengutus Andika untuk menyampaikan apakah pertama tamakan Jeng Gusti Sultan Agung menyampaikan salam dan kabar selernat dan selain itu hamba diperintahkan untuk menyampaikan sebuah surat kepada paduka, begitukah, Paman? Mari, berikan surat itu kepadaku, Tumenggung Alat Palat lalu mengeluarkan segulung surat dan menyerahkan kepada pangeran pekik dengan kedua tangan dan surat itu diterima oleh pangeran pekik. Suasana menjadi hening ketika Seng pangeran membaca surat itu. Diam-diam Tumenggung Alat Palat yang tidak pernah kehilangan kewaspadaan itu menggunakan kesempatan selagi pangeran pekik membaca surat dari Sultan Agung untuk mengerling ke kanan-kiri untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Dia mengetahui benar bahwa biarpun pada hakikatnya pangeran pekik sendiri tidak terlalu keras memusuhi Mataram, namun banyak tokoh Surabaya yang gam-diam amat menentang Mataram, apalagi Surabaya dijadikan tempat pelarian dari banyak tokoh dari para kadipaten-kadipaten yang telah ditaklukan oleh Mataram dan mereka ini mendendam kepada Mataram. Ketika pandang matanya menyapu ruangan itu dan memandangi para prajurit pengawal satu demi satu, dia melihat pandang mati seorang prajurit pengawal yang bersinar-sinar penuh kebencian kepadanya. Akan tapi begitu bertemu pandang, prajurit pengawal itu segera menundukkan mukanya. Pada saat itu terdengar suara tawa pangeran pekik. Ketika Tumenggung alap-alap memandang, dia melihat bangsawan itu tampak bergembira dan tersenyum lebar. Ahaha, Paman Tumenggung, senang sekali hati kami menerima surat Paman dan Sultan Agung ini. Tunggu sebentar, Paman, akan langsung kami buatkan surat balasannya. Pangeran pekik lalu meninggalkan tempat duduknya, melangkah ke lain ruangan dan untuk beberapa saat lamanya dia duduk menunggu. Ketika dia mengerling, beberapa kali dia bertemu pandang dengan prajurit pengawal yang sinar matanya penuh kebencian memandang kepadanya itu. Dia harus berhati-hati, pikirnya. Ketika berangkat meninggalkan Mataram, dia pun sudah berhati-hati. Dia tahu bahwa dia membawa surat yang amat penting, surat dari Sultan Agung yang isinya membujuk pangeran pekik untuk berdamai dan bekerjasama. Hal ini tentu mendatangkan rasa tidak suka dalam hati mereka yang menentang Mataram. Karena itu dia pun sudah amat berhati-hati bahkan selain membawa kata wangan, seorang perwira yang tangguh, dia juga diam-diam menyuruh seorang kepercayaannya bernama Kalinga untuk membayangi dan mengawasi mereka kalau kalah ada pihak lawan yang hendak mengganggu. Setelah dia dan pembantunya, kata wangan, tiba di perbatasan Kadipatan Surabaya, Tumenggung alap-palap memanggil Kalinga dan memesan agar pembantunya itu menanti di perbatasan itu sampai dia dan kata wangan keluar dari Suabaya. Kalau terjadi apa-apa dengan dia dan kata wangan, maka Kalinga harus segera kembali ke Mataram dan melapor kepada Sultan Agung. Tak lama kemudian Pangeran Pekik masuk lagi ke ruangan itu dan dengan senyum ramah dan menyerahkan segulung surat balasan yang ditujukan kepada Sulan Agung di Mataram. Paman Paman Tumenggung Sampaikan surat balasan kami ini kepada Paman Sultan Agung di Mataram disertai semelah hornat kami kepada beliau Sendika Gusti Hamba mohon pamit agar secepat mungkin hamba dapat mengaturkan surat paduka ini kepada Gusti Sultan baik Paman Berhati-hatilah dalam perjalanan Tumenggung alap-palap dan perwira kata wangan lalu mengaturkan sembah dan mohon diri lalu keluar dari Istana Kadipaten Setibanya di luar mereka menerima dua ekor kuda tunggangan mereka dari para penjaga yang sudah mengurus dan memberi makan kuda mereka itu Kemudian mereka berdua lalu melarikan kuda mereka keluar dari kota Kadipaten Setibanya di perbatasan mereka disambut oleh Kalingga yang dengan patuh menunggu di tempat sunyi itu Tumenggung alap-palap mengajak kedua orang pembantunya untuk berunding aku mendapat firasat kurang enak adik kata wangan dan adik kalingga aku hampir merasa yakin bahwa ada pihak yang memusuhi kita akan melakukan sesuatu untuk mencelakakan kita bagaimanapun juga yang lebih dulu dan lebih penting untuk diselamatkan adalah surat balasan dari Gusti Pangeran Pekik kepada Gusti Sultan Agung ini karena itu adik kalingga Andika kuserah tugas ini tugas yang amat penting dan harus kau laksanakan dengan taruhan nyawa Andi tadi tidak ikut ke Surabaya tentu mereka yang berniat jahat terhadap kita tidak mengenalmu dan Andika tidak akan diganggu sehingga dapat mengaturkan surat ini kepada Gusti Sultan dengan selamat sementara itu kami berdua yang tentu sudah dikenal dan diancam akan mengambil jalan lain untuk memancing dan mengalihkan perhatian mereka agar jangan sampai mengganggumu kalingga menaati perintah atasannya itu menerima gulungan surat dan menyimpannya dalam balik bajunya kemudian tumenggung alap-palap dan perwira katawangan melanjutkan perjalanan mereka melalui jalan ke arah barat yang merupakan jalan besar menuju Mataram akan tetapi kalingga lalu membalapkan kudanya ke selatan mengambil jalan pintas dugaan tumenggung alap-palap yang banyak pengalaman itu memang benar akan tetapi hanya separuhnya benar dia tidak tahu bahwa pemimpin jaringan pelik sandi matumata yaitu senopati ponco sakti yang amat membenci Mataram merupakan orang yang cerdik bukan main ia tidak tahu bahwa bukan hanya dia dan katawangan yang selalu dibayangi bahkan kalingga juga sudah dibayangi maka ketika dia bersama katawangan berpisah dari kalingga senopati ponco sakti cepat memecah pasukannya menjadi dua dia menyuruh selosin prajuritnya mengejar tumenggung alap-palap dan katawangan sedangkan dia sendiri bersama tiga orang prajurit mengejar kalingga yang membawa surat pangeran pekik untuk sulta agung kalingga yang membalapkan kudanya setelah cukup jauh dari perbatasan memperlambat larinya kuda yang sudah ngos-ngosan dia merasa lega karena kini sudah berada di daerah mataram di daerah sendiri yang tentu aman akan tetapi ketika kudanya berjalan perlahan tiba-tiba terdengar derap kaki banyak kuda berlari cepat dari arah belakangnya dia masih tidak menaruh curiga karena ketika dia menengok dari belakang datang empat orang penunggang kuda yang pakai seperti petani biasa dia meminggirkan kudanya agar binatang itu jangan terkejut atau takut kalau empat orang penunggang kuda itu lewat akan tetapi begitu empat orang itu melewatinya tiba-tiba mereka menahan kuda mereka dan membalikan kuda menghadapinya kemudian mereka berlompatan turun seorang dari mereka yang gagah kekasa tinggi besar seperti gatot kaca dengan kumisnya yang sekepal sebelah cepat melompat ke depan dan menarik kendali kuda kuda yang ditunggangi kalingga meringki mengangkat kedua kaki depannya ke atas dan kikalingga terpaksa melompat ke belakang berjungkir balik tiga kali dan turun ke atas tanah dengan tegak gerakannya ini membuat senopati ponco sakti yang memimpin tiga orang prajuritnya tertegun dan maklum lah dia bahwa lawannya adalah seorang yang tangguh kikalingga marah mengira bahwa fempat orang itu adalah segerombolan perampok maka dia membentak nyaring heh orang-orang sesat buka matuk kalian baik-baik dan lihat siapa aku aku adalah seorang perwira jaga bayar di mataram kepercayaan gusti sultan agung apa maksud kalian berani menghadang perjalananku senopati ponco sakti tertawa dia sengaja bersikap seperti seorang kepala gerombolan perampok seperti yang telah diarencanakan hahaha kami tidak peduli siapa engkau akan tetapi siapapun juga yang lewat di daerah kekuasaan kami ini harus membayar pajak dengan meninggalkan semua harta kekayaannya nah berikanlah semua hartamu baru engkau boleh pergi dari sini dengan nyawa utuh kikalingga adalah seorang perwira yang didaya tentu saja dia tidak takut menghadapi segala macam perampok apalagi kalau hanya empat orang banyaknya pula bagaimana mungkin tidak menyerahkan semua barang yang dibawanya berarti dia harus menyerahkan pula gulungan surat dari pangeran pekik yang harus dilindungi dan dibelanya dengan taruhan nyawa babo keparat berani kalian merampok seorang perwira pasukan jaga bayar kerajaan mataram agaknya kalian berempat sudah bosan hidup kawan-kawan serang dia senopati ponco sakti memberi komando dan dia sendiri sudah melompat ke depan dan langsung mengayun tangan kanannya memukul ke arah dada kikalinga perwira mataram itu mengerahkan tenaga dan menangkis wuut des kedua orang itu terdorong mundur dan keduanya terkejut kikalinga sama sekali tidak mengira bahwa orang yang disangkanya perampok itu memiliki tenaga yang demikian kuatnya setingkat dengan tenaganya sendiri sebaliknya ponco sakti juga sama sekali tidak mengira bahwa perwira mataram yang tidak terkenal itu demikian kuatnya tiga orang anak buahnya juga menerjang ke arah kalinga namun dengan tamparan dan tendangan kakinya kalinga dapat membuat tiga orang itu terpelanting melihat ini ponco sakti lalu mencabut sepasang trisula gagang pendek dan dengan senjata ini dia pun menerjang dengan hati marah dan penasaran ak tetapi kalinga juga mencabut sebatang kelewang golok dari punggungnya dan memutar senjata itu terang kering bunga api berpijar ketika sepasang trisula itu bertemu kelewang kembali keduanya merasa betapa tangan mereka yang memegang senjata tergetar tiga orang anak buah ponco sakti sudah bangkit dan mereka kini menyerang pula dengan senjata pedang mereka kalinga maklum bahwa dirinya terancam bahaya maut mengingat bahwa tiga orang yang tadi dirobohkan merupakan lawan yang paling lemah maka kini sambil berloncatan mengelak dan menangkis serangan ponco sakti dia cepat menggerakkan kelewangnya mendesak tiga orang itu terdengar suara berkerontang ketika kelewangnya berhasil membuat pedang di tangan tiga orang lawan ini terlepas dan dengan tendangan tendang kakinya yang disertai tenaga sakti tiga orang anak buah ponco sakti itu pun terlempar dan terbanting roboh mereka menjadi jerih dan juga tendangan tadi membuat mereka tidak mampu untuk mengeroyok lagi kini ponco sakti harus melawan seorang diri terjadilah perkelahian yang seru dan seimbang tiga orang anak buah ponco sakti itu hanya menonton dari jarak aman karena mereka merasa tidak mampu untuk membantu menghadapi lawan yang amat tangguh itu mereka tahu pengeroyokan mereka hanya akan mengganggu gerakan ponco sakti pula mungkin saja merupakan bunuh diri bagi mereka selagi tiga orang anak buah yang kesemuanya merupakan prajurit kadipatan surabaya yang menjadi anggauta pasukan yang membantu ponco sakti itu menonton tiba-tiba seorang dari mereka disambar sesosok bayangan dan lenyap kejadian ini berlangsung cepat dan prajurit itu tidak sempat dan yang asik menonton pertandingan seru itu tidak tahu bahwa seorang teman mereka lenyap diculik orang ketika prajurit yang diculik itu diturunkan tak jauh dari situ dan dilepaskan namun pundaknya dicengkeram tangan yang amat kuat sehingga menyeringai kesakitan dia melihat di situ berdiri seorang pemuda yang tadi melarikannya dan kini mencengkeram pundaknya bersama seorang gadis yang amat cantik manis pemuda itu bukan lain adalah satya berata dan gadis itu adalah maya dewi aduh ampun prajurit itu mengeluh cepat katakan siapa yang sedang bertanding itu dan jangan berbohong sedikit saja berbohong semua tulang dalam badanmu akan kuhancurkan kata satya berata sedangkan maya dewi hanya memandang dengan senyum manis seolah melihat suatu pertunjukan yang menyenangkan hatinya merasa betapa jari-jari tangan itu mencengkeram pundaknya sehingga tulang pundaknya mengeluarkan bunyi berkeretakan dan terasa nyeri seolah-olah hendak patah-patah prajurit itu tak berani berbohong yang bersenjata sepasang trisula adalah atasan kami senopati ponco sakti dari kadipatan surabaya sedangkan yang bersenjata sebatang kelewang itu adalah seorang perwira mataram mendengar pengakuan rata melepaskan cengkeraman tangannya orang ini adalah prajurit surabaya yang harus dibantunya karena surabaya menentang mataram hem begitu kah kalau begitu kita adalah orang sendiri biar aku membantu senopati ponco sakti untuk membunuh perwira mataram itu akang satya serahkan saja jahanam itu kepadaku aku akan membunuhnya kata mayadewi sambil tersenyum manis sekali mendengar dua orang itu akan membunuh perwira mataram prajurit itu segera berkata raden harap jangan membunuh perwira mataram itu justeru atasan kami tidak ingin membunuhnya hanya merobohkan dan membuat dia tidak berdaya hem mengapa begitu tanya satya berata karena senopati ponco sakti ingin melakukan sesuatu terhadap surat dari pangeran pekik kepada sultan agung yang dibawa oleh perwira mataram itu hem begitu kah akan kubantu dia merobohkan perwira mataram itu mari ni mas kita kesana dua orang itu berkelebat dan lenyap dari depan prajurit itu yang ternganga dan terbelalak lalu dia pun kembali ke tempat perkelahian tadi ponco sakti masih bertanding melawan kalinga yang mempertahankan diri mati-matian perlahan-lahan ponco sakti mulai terdesak bahkan pundak kirinya sudah tercium ujung kelewang sehingga baju dan kulit pundaknya terobek berdarah untung baginya luka itu tidak dalam namun cukup perih untuk membuat gerakan trisula di tangan kirinya kurang lincah dan mulailah dia terdesak tiba-tiba tampak bayangan yang cepat sekali berkelebat bayangan itu menerjang ke arah kalinga gerakannya begitu cepat dan tangan kiri bayangan itu meluncur ke arah muka kalinga dengan cengkeraman ke arah mata ah kalinga terkejut bukamin cepat dia membuang diri ke belakang untuk menghindarkan diri dan siap untuk membalas serangan itu dengan bacokan goloknya akan tetapi tiba-tiba sesosok bayangan lain berkelebat di belakangnya dan sebuah tangan kecil hal menepuk dan mengenai tengkuk kalinga pelak perlahan saja tangan halus mayadewi itu menepuk tengkuk akan tetapi seketika tubuh kalinga terkul dan dia pun roboh tak sadarkan diri senopati ponco sakti tentu saja merasa girang akan tetapi juga amat kagum dan heran melihat pemuda yang tampan dan gadis yang cantik jelita itu yang begitu mudahnya merobohkan perwira mataram dia segera memberi hormat dan bertanya banyak terima kasih atas partu andika berdua siapakah andika berdua yang telah membantu kami kalau boleh kami mengetahui nama andika berdua yang terhormat satya berata mengeluarkan sekeping uang dinar remas dan memperlihatkannya kepada ponco sakti paman senopati ponco sakti apakah andika mengenal ini ponco sakti memandang dan dia terkejut dia sudah pernah mendengar bahwa seorang yang memegang dinar remas istimewa bergambar singa itu adalah seorang pelik sandi mata-mata kumpeni belanda yang berkedudukan tinggi dia cepat memberi hormat ah kiranya andika datang dari jayakarta paman ponco sakti karena mendengar bahwa yang kau lawan adalah seorang perwira mataram dan andika tidak ingin membunuhnya maka kami sengaja membantumu aku bernama satya berata dan ini adalah maya dewi nah apa yang hendak kau lakukan terhadap orang mataram ini dia membawa surat dari gusti pangeran pekik untuk sultan agung yang memujuknya untuk bekerjasama karena itu kami ingin mengubah isi surat untuk mendatangkan keretakan antara mataram dan surabaya bagus sekali nah lakukanlah cepat sebelum orang itu sadar kembali hei jangan khawatir sebelum ku kehendaki dia tidak akan bisa sadar maya dewi tersenyum terima kasih